Halo semuanya selamat datang di channel ini apa kabar kalian semua Semoga kalian tetap baik dan sehat-sehat selalu ya jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya di video kali ini kita akan menunjukkan ini lagi ya Mini GT ini adalah Audi RS6 Evan ya jadi ini RS6 yang paling baru ya kalau salah ya dan ini Mini GT yang ini adalah dia ini adalah spesial China edition kalau salah jadi ini cuma dilunjur di China tapi beberapa ada masuk ke Indonesia jadi ini RS6 Avan atau Avan itu bahasanya Audi kalau wagon ya dia wagon dan ada Roofbox nya dan dia ini warnanya tuh camouflage gitu seperti apakah detailnya tonton video ini sampai habis ya sebelum itu kita mau bahas sedikit dulu ya kotaknya ya maaf tadi udah kepot langsung ke unboxing aja jadi ini kita bahas dulu ya jadi ini adalah versi silver digital camouflage with Roofbox ya seperti yang gua bilang Mini GT itu ininya tuh dia kongga hitam tuh abu-abu nah yang kiri itu pasti warna mobilnya nih jadi ini ada Mini GT TM plus Audi RS6 Avan ya tulisannya dan ada detail model day case nya atasnya hanya sosial media terus nomor 256 terus disini dia ini cuman license TSE model dan sudah ada license dari Audi ya terus dibawahnya ini cuman tanda peringatan sih ya kayak biasa ya itu aja sih ya mungkin detail box nya kembali ke video pemotongan box ini oke jadi selesai kita unboxing ya oke ini adalah Audi RS6 Avan jadi ini diluncurkan sekitar tahun 2019 ya jadi ini tuh dengan kode bodi C8 jadi mobil itu mesinnya super duper keren apa kencang ya jadi ini wagon salah satu wagon yang kencang juga ya ini mesinnya 4000cc bayangin 4000cc v8 dan ada twin turbo ya dan dia ini kurang lebih menghasilkan tenaga 350an horsepower lah ya dan yes ini juga dia penggeraknya tuh quattro atau all-wheel drive tuh dan mobil ini hanya RS6 ini dulu ada sedatnya tapi sekarang tuh dia cuman ada versi wagonnya aja ya dan dia ini ada 8-speed transmisi sudah 8-speed ya automatic torque converter kau usah entah torque converter atau double cut tapi kayaknya masih torque converter sih oke ini dia Audi RS6 ya dan disini bisa kita lihat ya detail sekilasnya ya wah ini keren banget nih ini bener-bener RS6 yang baru nih terlihat detail bawahnya dulu ya jadi ini detail bawahnya cukup keren ya di sini ada transmisinya nih ada kayak gardernya gitu terus disalurin ke exhaustnya nih wow exhaustnya pun juga detailnya mantep nih dia ada aluminium terus ini keren banget gitu loh bannya sudah karet ya dan velgnya ini juga cukup detail ya dan kalau kita maju mundurin smooth ya dia nggak ada apa-apa ya Oh koreksi tenaga tenaganya itu 600 PS guys dan 800 Nm gila udah kenceng banget dong kalau gitu keren-keren terus dia ternyata udah ada ini apa udah ada baterainya hybrid sistemnya ya meskipun 12kw ya ya mobil zaman sekarang apa-apa udah kayak emad hybrid tapi kalau gua rasa emad hybrid disini buat hemat kalau misalnya buat sehari-hari sekaligus pasti buat ngencengin dikit lah Oke jadi ini jadi warna silver tapi kayak ada camouflage-camouflage gitu ya ini mobil basic emang RS6 pasti rendah gitu ya jadi kelihatan rendah banget tapi kalau di Eropa itu kan ya mobil wagon itu kan buat keluarga ya jadi ini mobil keluarga terus kalian mau kenceng-kencengan pun juga ya bisa gitu kan ya jadi kedoknya di mobil keluarga yuk oh berapa em 5 em padahal mah mobil keluarga yang kenceng gitu kan ya jangan ditiru Oke langsung kita ke detailnya ini ya jadi disini kita sudah lihat ya ini detail lampunya juga cukup keren ya khas-khas Audi gitu ya cuman ini kalau di kamera emang enggak terlalu kelihatan ya tapi kalau misalnya gue lihat deket nih cukup detail ya terus disini ada logo RS6 nya meskipun kecil ya grill disini harusnya dia sedikit berlubang sih tapi it's oke ya nggak masalah ya terus disini juga nih jadi ini kan dia camouflage ya jadi yang warna hitam sama abu-abu itu beda kayak abu tuh lebih Dove terus yang hitamnya itu dia agak lebih metallic gitu jadi kayak tiga warna ini tuh kayak Hai sedikit tapi dikit banget sih detail warna beda ya dan yang gua bingung disini spionnya disini eh cukup solid ya ya tidak melewat-melewat kemana-mana ya mungkin kalau yang di case supra ini melewat karena dia mobil racing kali ya tapi ini beneran tuh melewat banget dan yang di RS6 ini dia udah solid sih at least ya terus disini ada detail roofbox nya ini ya nih mah keren sih nih roofbox nya dia warnanya abu-abu ya terus kita lihat detail interiornya komerut gua kalau melihat dari taikan kemana harusnya dia interiornya cukup bagus ya meskipun gua nggak bisa lihat secara keseluruhan ya tapi at least dia udah ada empat tempat duduk disini ya dan di belakangnya ini ada kayak semacam ya I don't know tapi dia di udah ada detail wipernya nih kecil nih tapi dia wipernya tuh solid ini juga udah depannya ada dikit ya tapi dia dia tersembunyi di kap mesin ya jadi enggak terlalu kelihatan sih tadi bagian samping kita udah bahas juga ya ininya ya terus kita ke bagian belakang disini ya jadi disini dia datang RS6 terus lampunya nih juga cukup detail nanya dia Mika ya dia kayak tapi kurang metriks-metriks itu ya setahu gua kalau RS6 itu harusnya tuh lampunya tuh kayak ada metriks bit-bitnya gitulah tapi it oke lah ini kan skala satu banding empat ya jadi enggak masalah sih Oke mungkin itu aja kali ya dan ini tadi 6 voltnya ya ini kenapa sih keren banget sih ini keren 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 jadi mungkin itu ya sedikit sedikit detail mengenai Audi RS6 Avan with Roofbox dari Mini GT ya ini overall nih keren sih ini detailnya dia udah ada Roofbox ya nih yang with Roofbox ya terus pelaknya desainnya juga oke mantep interiornya harusnya oke detailnya ya terus dia jalannya juga smooth dan detail bawahnya nih juga keren kenapa nyanyi dia juga keren overall nih RS6 kalau misalnya kalian yang kita belum bisa kaum-kaum kita belum bisa beli mobilnya beli dulu saja digesnya Oke itu dia mengenai Audi RS6 Mini GT like jika kalian suka dengan video ini subscribe kalau mau dukung terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video kita selanjutnya goodbye ê you